Oh sampai teman-teman beneran loh beneran ada danaunya wihihi gile dia kebetulan bisa ngeliat setan kan ya jadi katanya sering ngeliat roh-roh itu bergentayangan di jalanan Melbourne punya alatnya begini ini untuk buat memantau kualitas air tuh kan ini udah ada tulisannya Western Water Halo teman-teman ketemu gua lagi petersanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne gua nggak bisa terlalu kenceng ngomongnya karena gua lagi di dalam hutan dan suasananya ini di sekitar gua banyak banget burung-burung dan gua nggak mau mereka kabur karena gue pengen berusaha ngerekamin gue ini lagi berusaha ngedeketin satu burung kakak tua putih jambul kuning gue denger nih harganya di Indonesia bisa 11 juta ada yang jual katanya di pasar hewan gitu nah ini kelihatan ini ini putih nih tuh dia nih ketika di Indonesia burung-burung seperti ini justru malah ditangkepin buat jadi uang ya malah di sini malah berkeliaran bebas teman-teman asiknya lagi banyak banget sebenarnya burung-burung yang lain cuma sayang namanya burung kan terbangnya cepet banget ya gua nggak bisa nangkepnya gitu buat ngerekam di kamera ada parkit yang warnanya hijau biru orang segala gitu wah banyak banget pokoknya coba ya kita lihat siapa tahu hiking kali ini cukup beruntung gua bisa ngerekam burung-burung tersebut atau mungkin binatang lain katanya di pelangit tadi di depan situ tulisannya ada wildlife kayak gambarnya sih koala kangguru oke lanjut di segmen covid kali ini gua mau ngajak ke lu ngedengerin gua ngoceh tentang update covid di Melbourne sekaligus settingannya berbeda yaitu gua sambil hiking ya jadi aduh berisik nih si kakak tua tapi asik juga berisiknya berisik suara dari alam Hai jadi Melbourne sekarang ceritanya Daniel Andrew sudah mengizinkan traveling sudah tidak tapi tidak 5 kilo lagi jadi maksimal 20 kilo jadi kalau temen-temen yang suka biking atau running gitu ya maraton gitu ya bisa di radius 20 kilo terus balik lagi 20 kilo jadi total 40 kilo lumayan tuh udah bisa dapat 40 kilo jadi maksimal bisa pergi dalam radius 20 kilo yang tadinya 5 kilo gua hiking kali ini sendirian ya ya karena kan nggak bisa jauh-jauh jadi hikingnya di tempat-tempat yang dekat-tempat rumah aja tapi ada sisi ininya ya sebenarnya eh lockdown Melbourne ini sebenarnya sudah selesai harusnya sudah selesai dari sejak minggu lalu di hanya dikarenakan si Daniel Andrew itu kan punya target dulu gua udah pernah ceritakan ya dia tuh pengen eh kasus koronavirus itu kalau dibawah cuma satu digit aja katanya di bawah 10 aja baru lockdownnya mulai di kendorin katanya tapi karena pada saat diunya itu yaitu sekitar seminggu yang lalu gitu ya koronavirusnya itu masih 12 sempet 8 tapi naik lagi jadi 16 jadi dia nambahin lagi lockdownnya another four week katanya gila nggak itu tuh itu langsung dikritik banyak orang dan bener-bener banyak-banyak yang nggak suka sama sama dia gara-gara keputusan dia untuk melock down lagi anak 4 minggu lagi capek juga eh eh ngomong sambil jalan jadi intinya Melbourne ini sekarang lockdown lagi masih stek 4 tiga minggu lagi tiga minggu lagi kita lihat kayak apa so far eh kasus koronavirus semakin menurun udah satu digit sekarang jadi eh sudah menunjuk ke angka delapan enam bahkan kemah tadi malem itu gua udah lihat kasus koronavirusnya perharinya kemarin cuma dua orang cuma dua orang dan gak ada yang eh zero death jadi nggak ada yang nggak ada meninggal karena Corona sangat baik progressnya tapi kehidupannya sangat nggak tahu deh gua mau bilang apa nih ya sebenarnya gua kelihatan kayak senyum-senyum disini ketawa-ketawa tapi sebenarnya stress loh kalau temen-temen lihat ya di video gua kemarin itu yang nge-review ayam geprek sambil api unggunan itu tetangga-tetangga gua itu pada teriak-teriak semua itu banyak yang berantem lah ada yang berantem sama anaknya ada yang berantem sama istrinya ya rata-rata sih cowok ya yang teriak-teriak gitu ya kalau gua denger suara cowok rata-rata ya karena mungkin udah lose control kali ya jadi keluar lah kata-kata kotornya gitu maki-makiannya eh entah itu ke anaknya entah itu ke pasangannya gua nggak tahu deh ya sialnya kita sebagai cowok sepertinya begitu eh seringnya mendem-mendem-mendem tau-tau meledak keluar semua gua nggak tahu kalau cewek bagaimana yang mengontrol emosinya ya mereka juga stress loh sebenarnya tapi lu bayangin sekarang si pasangan istri set yang lagi stress juga yang sedang mengontrol stressnya tiba-tiba harus berhadapan dengan pasangannya yang meledak luar memaki-maki pakai kata-kata kasar yang stress juga nah lu bisa bayangin tuh kehidupan di Melbourne saat ini itu seperti itu gua sekarang lagi ada di satu perumahan yang dulu banget gue pernah bikin videonya di sini matahari terbenam di Inesburi kalau kalian mau lihat videonya kayak apa nih nongol ini nah tuh diklik gitu di situ nanti kalian bisa lihat video gue yang jadul banget jadi masker masih mandatori gua sekarang juga bawa masker ini cuman kan gua nggak pakai karena kan di alam bebas lain itu juga gua sendirian di sini jadi nggak ada resiko gua terkena tertular dari orang lain ataupun gua menulari dari orang lain jadi gua nggak usah pakai aja daripada gua nggak bisa nafas gue soalnya ngoceh ini sama buat kalian ya ngoceh sambil jalan kaki ngos-ngosan sambil megang kamera Wah mantap deh jadi tujuannya gua kesini ini sebenarnya gua lihat di petanya ya gua lihat ada satu danau nah gua tujuannya mau sampai ke danau itu durasi mungkin sekitar dua kilo jalan ke situ dan bolak-balik jadinya empat kilo tapi kalau lihat di GPS nya Apple itu nggak kelihatan danaunya gua mau tahu nih danau apaan nih kayak apa jangan-jangan juga memang beneran nggak ada bener kata si Apple tapi dari apps yang buat hiking kelihatan disitu ada danau kita lihat siapa yang benar ya ngelantur gua tadinya kan lagi ngomong COVID nih menurut GPS sih katanya sampai ke wih ada burung gua nih cakep nih burungnya hijau Aduh sayang ya menurut GPS katanya sih eh kurang lebih satu kilo lagi tuh ya nanti di sana belok ke kanan satu kilo lagi itu akan ada danau nah temen-temen bisa lihat tuh disitu ada apa sini gunung nama gunungnya sebenarnya Gunung Cottrell Mount Cottrell tapi ini gunung gua udah pernah coba telusuri mau masuk itu nggak bisa itu kayak semacam tempat satelit buat internet gitu loh kelihatannya sih begitu karena enggak enggak ada tempat spot buat sightseeing jadi buat jalan-jalan nggak bisa itu nice ya bagus viewnya gua puterin nih tuh ada palet tuh mirip kayak di Indonesia nih ada apa sih palet apa pelet ini yang buat listrik nih tuh mirip-mirip lah ada kangguru ada kangguru dapet nggak itu dapet tuh dia nah kangguru kan ini dari tadi nih ya sebenarnya kelinci burung parkit apapun itu yang warna-warni itu burungnya terus kelinci kangguru tuh ya itu dari tadi seliweran sebenarnya disini cuma kamera gua tuh nggak bisa nangkep terlalu jauh gitu loh di zoom juga ya mentok segitu karena jarak jauh kan apalagi mereka kan minatang liar ya lu dalam jarak satu kilo aja mereka udah kabur ngacir ngeliat ngedengar suara lu jalan itu gentumannya kan kedengeran ya sama mereka mereka pendengarannya indranya lebih tajam dari kita disini kayaknya jarang orang hiking disini jadinya makanya hewannya masih takut semua orang cuaca sebenarnya hari ini menurut perakiran cuaca ya harusnya hujan gitu loh dan ini sebenarnya sedikit gerimis ya jadi tapi nggak nggak mengganggu banget buat gua jadi gua mau maksakan diri untuk tetap eh hiking olahraga karena sejak lockdown ini hasrat gua untuk berolah berolahraga itu hilang kalian tahu ya kalau orang olahraga itu kan eh memunculkan hormon dopamine apa-apa gitu pokoknya yang membuat kita lebih nggak stres lah menghilangkan stres jadinya sejak gua nggak olahraga ini sebenarnya gua makin makin stres tambah lockdown jadinya makin lah makin 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 menjadi lah nah gua memaksakan diri untuk tetap hiking sambil menghirup udara segar disini lihat kangguru lihat kelinci lihat burung lumayan dan sebenarnya walaupun nggak bisa mengobati 100% tapi setidaknya bisa membantu untuk melewati hari-hari ke depan hohoho sampe temen-temen beneran loh beneran ada danaunya wihihi gile keren keren itu ada burung burung nangkering disitu bukan burung siapa ya semacam ibis-ibis apa itu gitu yang parunya panjang itu loh berarti beneran nih ada danaunya berarti GPS-nya buat hiking lebih terpercaya lah ketimbang GPS-nya iPhone nama apps-nya itu all trails all trails itu warnanya hijau gambar gunung gitu gue jadi di promosi ini padahal nggak di-endorse tuh masih gunung kotrel disitu gunung yang tempat apa tadi satelit internet yang tadi gua bilang temen gue pernah ngelewatin jalanan sebelah sana di sisi sebelah sananya itu katanya dia kebetulan bisa ngelihat setan kan ya jadi katanya sering melihat roh-roh itu bergentayangan di jalanan gitu katanya disitu sih dulu tempat pembantaian orang-orang aborigin orang-orang asli Australia nih lucu nih batunya ya kalau temen-temen lihat tuh ya warnanya beda disini abu-abu disitu hijau wah gua nggak tahu nih kenapa atau ini sebenarnya ada reaksi kimianya gua nggak tahu juga gua nggak berani pegang juga akhirnya kelihatannya sih it's ok ya gua ngelihat juga burung-burung pada disitu semua tuh nggak mati ya mungkin ada ikannya juga didalem nice ya viewnya ya Wow mungkin nggak kelihatan tadi ya di kamera Nah sekarang tuh mungkin lebih jelas tuh kelihatannya tuh kelihatan kan bedanya ini abu-abu ini ini abu-abu ini hijau tuh kelihatan beda mungkin lumut kali ya Mungkin gua lagi mau coba muterin nih ee sampai ke sebrang notor agency Jadi nanti kita lihat ada apa sesuatu disana mungkin Kalau menurut treknya sih Katanya sih Buntu nanti disana gak bisa Gak ada trek lagi Tapi siapa tau gue bisa muterin Satu ini Satu tanaw ini bisa gue puterin semuanya Siapa tau bisa ada trek lagi disana ya Terus kita pulang Gue akan update Covid lagi mungkin Kita lihat sampai 2 atau 3 minggu lagi Daniel Andrew bakalan update lagi Apakah coronavirus bakalan selesai atau tidak High possibility bakalan selesai sebenarnya Karena kan casesnya udah tinggal 2 doang kemarin ya Dan kemungkinan lockdownnya akan dilepas Jadi bisa jalan-jalan ke pantai kita Karena pantai cukup jauh dari rumah gue Melton gak punya pantai Adanya hutan banyak Aduh-aduh Eh by the way Ini sebenarnya batunya ini ya Batu gunung berapi loh Tuh teman-teman bisa lihat Ini unik Ini dari gunung berapi Karena kan lempengan Lempengan bumi Australia ini kan sebenarnya Menyatu dengan Irian Jaya sebenarnya Indonesia itu Kalau gak salah lempengan buminya ada 2 atau 3 ya Jadi kalau laut selatan Jawa itu gempa bumi Biasanya yang Kalimantan gak kerasa Atau yang di Irian Jaya gak kerasa Karena lempengannya beda Yang Irian Jaya itu lempengannya gabung sama Australia Jadi makanya orang-orangnya sama tuh mirip-mirip Aborigin Sama orang Irian Jaya mirip sebenarnya Nah kakak tua yang satu ini beda lagi nih Ini bukan jambul kuning nih Ini burung kakak tua putih Tapi dia lehernya merah Gue gak tau ini kakak tua apa Tapi dia memang sejenis Apa itu yang parunya begitu tuh Yang mirip-mir parkit Semua itu Mungkin bukan kakak tua kali ya Kita lihat dari dekat Semoga gue beruntung bisa ngerekam dari dekat ya Gue juga gak bisa terlalu dekat juga sebenarnya Ini karena itu Dia lagi nangkring di pohon yang ada di jurang Ini di bawah ini udah jurang nih teman-teman Gue di bawah itu sungai Weribi Jadi gue gak bisa terlalu ini Terlalu Nanti gue mati lagi kejumpur Ya kan Lagian juga ada bagernya sih Rada aman Gue akan coba rada dekat Oke Gue gak bisa terlalu berisik juga Nanti mereka kabur Aduh gue gak bisa terlalu Lebih dekat lagi Karena Sebenarnya Kalau gue berhasil ngelewatin ini Ini tanah ini Itu gue udah gampang banget tuh Kesitu Terus bisa ngerekam dekat tuh Burung kakak tuanya Tapi sayangnya tanahnya ini Empuk banget Gue takut kepleset Dan itu di bawah Aduh Ngeri banget Jadi Gue gak mau ambil risiko Udah gue ambil dari jarak segini aja ya Gue zoom aja Semaksimal mungkin HP gue Ya Sekedar info aja Kenapa gue Ngenyisipin Update covid Di video hiking Karena Gue udah enek Tiap kali gue bikin Apa Video update covid Itu selalu Viewernya Less than what I expected Karena Memang Gue udah pernah ngejelasin ya Youtube sebenernya udah dibayar Sama Perusahaan-perusahaan besar Dalam hal Update covid itu TV-TV penyiaran itu Lebih diutamakan lah Viewernya Jadi kalau kalian ketik Update covid Biasanya Video gue gak akan muncul Next time Gue bakalan Share lagi Ke kalian cerita Cerita pertualangan Tentang kehidupan di Melbourne Seperti apa Dan tentunya Update covid yang terakhir Mungkin ya Semoga saja Update covid yang terakhir Tapi pastinya Gue bakalan sisipin juga Gue gak bakalan bikin Segmen terpisah Yaitu segmen covid Karena Gak ada viewernya teman-teman Nih terakhir nih Gue mau kasih tau kalian Sharing nih Ada satu alat disini Kalau Biasanya tuh Memang di setiap Spot-spot Wisata gitu ya Atau alam terbuka gitu ya Melbourne punya Alat kayak begini Ini Untuk buat Memantau kualitas air Itu kan ini Ada tulisannya Western water Kalau di Tempat tinggal gue sih Namanya pump lah Pump Pump itu Semacam kayak perusahaan negara Yang ngontrol Air Buat konsumsi Minum gitu loh Nah Ini Ini sebenarnya Masuk ke kabel tuh Ada kabelnya Masuk ke dalam air Jadi itu tetap Terpantau disini Dengan solar power Tentunya Ini kan solar Solar panel Ya Keliatan ya Bunyi dia Gak tau tuh Kenapa Jadi memang itu Alat itu untuk memantau Apakah kualitas air ini Tercemar atau tidak Gitu loh Dan Karena kita tidak pernah tau Karena ini kan alam terbuka ya Apapun bisa terjadi Dan Mungkin ada orang iseng Naro disitu Kayak gue gedateng Kayak begini aja Bebas tuh Ya kan Bisa aja naro Dan Mereka memantau terus Kualitas air Karena air ini juga Nantinya bakalan buat Diminum Ataupun dikonsumsi Sama Penghuni hutan ini Gue udah hampir 360 derajat nih Muterin danaunya Dan bentar lagi Gue akan Nyampe ke titik Dimana gue Masuk tadi Oke teman-teman Gue rasa cukup sekian dulu Sharing gue hari ini Hiking sambil curhat Tentang update covid Sebelah kiri gue Jurang Cobel sedik Reserve Sebelah kanan gue Danau Gue Peter Sanjaya Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!